Mohon pencerahannya Ustadz, Anda pernah membaca hadis yang dimana, ini sebenarnya ayat Al-Quran ya, dimana dikatakan dalam hadis tersebut bahwa perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan begitu juga sebaliknya, namun bagaimana jika dipasangkan dengan perempuan laki-laki yang tidak baik, artinya laki-laki baik bisa perempuannya buruk, laki-laki buruk bisa perempuannya baik, karena banyak hal dalam realiti kehidupan yang Anda lihat bertolak belakang dengan hal itu, apakah jika kita sudah baik lalu pasangan kita belum baik berarti belum jodoh, ini sebenarnya pembukaan dia ini, pertanyaannya, pertanyaannya ini pembukaan, jadi Anda sekarang menjadi ragu dengan istri Anda, karena dia dulu pernah punya masa lalu yang buruk, begini-begini dia sebutkan dengan pacarnya, apakah dia benar jodoh anak atau tidak, atau sebenarnya ada jodoh yang lain, yang pertama ini dua hal, dia merasa diri, ini mentanskia dirinya sendiri sudah menjadi orang baik, yang kedua, seandainya istrinya dulu orang tidak baik, kemudian istrinya kan bisa berubah jadi baik, jangan kita anggap orang tidak baik itu tidak bisa berubah jadi baik, kita harus paham, orang manusia-manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul adalah para sahabat, mereka dulu adalah orang-orang musrikin, orang-orang jahiliah, jadi kemungkinannya istrinya sudah menjadi baik, mungkin suaminya yang masih merasa diri baik, jadi bukan berarti pada dasarnya, jadi aturan hukum itu semuanya berlaku secara umum, ada pengeculian-pengeculian, tapi intinya di sini, kalau Anda merasa misalnya istrinya masa lalunya belum tentu sekarang itu dikatakan tidak baik, mungkin dia sekarang berubah menjadi baik, dan kalau dilihat ini berarti kan, kasih pertanyaan ini berarti mungkin hadir di sini atau juga mendengar lewat online, kalau mendengar lewat online berarti yang laki-lakinya sudah menjadi lebih baik insya Allah, dan hendaknya dia mengajak istrinya juga untuk menjadi tetap lebih baik, karena sekarang sudah menjadi kewajiban dia untuk menonton istrinya menjadi lebih baik, ada pun masa lalu pertanyaan, siapa sih yang tidak pernah berbuat? salah, saya juga ada menjawab pertanyaan gitu, tanya-jawab, tanya-jawab, laki-laki itu kadang kelihatannya agak kurang ajar sedikit gitu kan, benar serius, ketika masa lalunya berdua sama-sama buruk, kemudian berubah menjadi baik, yang buruknya jadi dianggap itu hanya perempuan, padahal dia sebelumnya juga buruk gitu, benar seharusnya sebagaimana dia dari buruk bisa berubah menjadi baik, perempuan juga sama, dari buruk bisa berubah menjadi baik, seandainya anggap diri dan seterusnya, seandainya dulu dianggap perempuan ini buruk, berarti anda merasa diri anda baik, berarti perempuan itu menikah dengan anda, dan insya Allah sekarang sudah jadi jodoh anda, berarti perempuan itu sudah menjadi baik. Terima kasih telah menonton!